Kerusuhan supporter sepak bola terjadi pas siap pertandingan Liga 2 antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo. 17 orang dari supporter maupun anggota polisi terluka. Tak terima tim kesayangannya kalah di kandang, supporter berujung bentrok dengan polisi. Awalnya sejumlah supporter berniat mendatangi manajemen klub, tetapi aksi mereka tidak tercapai dan mendapat halauan dari petugas polisi. Sejumlah supporter melempari petugas polisi dengan batu dan pecahan puffing blok. Merasa terpojok, petugas membalas dengan menembakkan gas air mata, guna menghalau dan membubarkan supporter. 17 orang yang terdiri dari 7 supporter dan 10 petugas polisi yang terluka dan dilarikan ke 3 rumah sakit berbeda di Kabupaten Gresik guna menjalani perawatan. 5 anggota polisi masih menjalani perawatan, sementara 5 polisi dan 7 supporter menjalani rawat jalan. Berapa supporter berusaha untuk mendatangi manajemen, memaksa maksud untuk ke dalam stadion, namun dihalau oleh petugas kami, bahkan beberapa dari penonton tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai bus dari Delta Sidoarjo. Namun eskalasinya semakin meningkat, bahkan lemparan batu tersebut mengenai beberapa personil kami, sehingga personil kami ada 10 orang, anggota poli yang mengalami luka akibat lemparan batu tersebut. Setelah itu kami melakukan tindakan yang tegas terukur dengan membubarkan supporter. Kami menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan supporter tersebut. Dan saat ini kami sudah berkunjung ke seluruh rumah sakit yang ada di Gresik, baik itu rumah sakit Ibnu Sina, rumah sakit Petrokimia, dan rumah sakit Semen. Dari situ kami mengetahui ada 7 supporter yang sempat dirawat, namun semuanya dinyatakan rawat jalan karena tidak ada cedera yang serius, hanya masalah gangguan pernafasan, dan kami akan membantu melakukan home visit dari tenaga dokter, beatbox Polda Jatim, untuk mengontrol kondisi supporter yang sudah kembali ke rumah. Dan saat ini 5 petugas kami masih dirawat inat di rumah sakit, 5 lainnya sudah bisa kembali ke rumah. Kami mengumpulkan semua bukti yang ada, baik itu rekaman video, CCTV, dan lain-lain. Sebisa mungkin nanti kami akan segera tetapkan pesan.